hai 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 sebalik lagi sama aku Saktavia jadi dia di video kali ini aku bakal ngasih aku kalian aku mau review Howl jadi aku tuh eh membeli pep make up puff bedak salah ya nah jadi ini si paketnya kecil banget aku buka nah jadi si isinya tuh gua gini kayak gini BTW packingnya enggak terlalu aman tapi di sini tuh kenapa enggak papa aku memaklumi karena emang cuman pak doang bukan barang-barang yang bakal pecah jadi menurutku itu enggak papa ini harganya murah banget dan selain murah juga kalian dapet dua terus udah gitu ini lembut banget sumpah ini lembut banget kalian bisa lihat dong bahannya kayak gini ini tuh bener-bener lembut banget parah ini harganya cuman Rp10.000 kalau nggak salah kalian bisa cek di description untuk harga ini memang lembut banget terus ya murah kalian juga bisa dapet dua dua dengan warna yang sama tadi padahalnya aku pikir bakal dapet dua itu dengan warna yang beda random tapi ternyata sama-sama warna warna abu ini aku pilih warna abu disini disini abunya abu muda ya guys kayak gini pokoknya ini bener-bener worth it banget karena selembut itu kalian bisa lihat selembut itu udah gitu doang videonya tapi by the way aku mau rekomendasiin lagi satu howl yang sebenarnya udah aku posting sebelumnya di video yang sebelumnya disini atau disini nah aku bakal kasih lihat kalian so ya jadi ini dia si sponge gitu nah jadi ini tuh beauty blender tapi ini bener-bener worth it banget harganya murah aku kalian kalau misalnya mau cek harganya kalian bisa cek di link yang tadi nah ini tuh murah banget kenapa aku bilang murah karena si ini tuh ya sumpah ya kan ini tuh kotor udah dipakai kayak gini ini kotor kan Hai nih kotor kan maksudnya udah dipakai karena kotor karena si eh apa sih namanya eh foundation bedak terus kayak blush on kayak gitu-gitu kan nah tapi eh yang mengagetnya mengagetkannya itu adalah ketika si ini dicuci ini tuh bakal balik ke semula guys sumpah se kaget itu aku aku enggak tahu ya mungkin eh aku kayak enggak emang mungkin ada kali ya yang kayak gitu mungkin yang mahal-mahal tapi masalahnya itu murah gitu guys udah gitu lepet ini jadi worth it banget guys jadi kalian tuh enggak perlu nyimpen sembarangan enggak nyimpen sembarangan terus enggak kotor enggak gimana tinggal sini gitu guys udah beres worth it banget kan kalian pokoknya cek banget ya harus banget cek aku bakal menunjukkan ke kalian sekarang aku bakal nyuci ini biar kalian percaya kalau misalnya ini tuh eh bakal bersih bakal bersih bener-bener bersih banget karena ini aku udah pakai berulang kali bener-bener udah berurang kali jadi aku bakal menunjukkan di sini kalian di sini aku udah barusan kalian udah lihat kan dibersihin gitu bener-bener ya literally bersih banget kayak gini tuh nggak ada noda sama sekali dan ini tuh bener-bener banget guys sumpah ya aku rekomen banget sama kalian lihat dong ini bersih banget lihat kan sebersih itu tapi tapi aku nge-ini ini sama kalian saran buat kalian usahakan cucinya itu pakai sabun bayi sabun cair bayi jadi biar apa ya ya pokoknya lebih baik pakai sabun cair bayi sih daripada yang dewasa gitu udah udah sih gitu aja kenapanya aku nggak tahu tapi kalau misalnya aku biar memang udah biasanya pakai sabun cair bayi gitu nih kayak gini bersih itu guys sumpah Hai bersih banget kan kayak padahal udah kotor banget loh tadi gitu tapi sekali dicuci kayak bener-bener bersih gitu Oh my god ini sumpah sih pokoknya worth it banget kalian harus banget buat beli oke Oh segitu aja dulu videonya jangan lupa like comment dan subscribe komen juga di bawah kalian mau aku bikin video apalagi dan ya bye bye